Halo, Assalamualaikum, balik lagi bersama aku Nadyla Kipe Kali ini aku mulai awal video dengan bare face Karena aku mau share skincare yang baru aja aku dapet Tapi hasilnya katanya sangat luar biasa Apa sih? Taraaa, ini dia Ini ada Perfectly Moisturizing Rose Jelly Mask 7 Days Whitening Toner Ini dua-duanya dari Eileen Green Buat yang belum tau, Eileen Green ini adalah produk skincare Yang terkenal banget di Taiwan Dia ada beberapa ngeluarin produk skincare Tapi yang lagi hype atau yang lagi bestseller banget itu Dua produk ini dan aku berkesempatan untuk nyobain Tapi sebelum masuk ke reviewnya Yang belum subscribe, subscribe dulu di bawah Terus nyalain notifikasi biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku Terus follow Instagram aku juga di Nadyla QNTA Karena informasi yang gak aku share di Youtube Pasti aku share di Instagram Oke, yang pertama aku mau nge-review si Rose Jelly Masknya ini Karena ini banyak banget yang review katanya bagus Jadi aku penasaran banget Pertama-tama aku bakalan review packagingnya Packagingnya dia tuh jarnya gede kayak gini Isinya itu 300ml Menurut aku ini banyak Terus pas dibuka Dia tuh udah dapet sepatulanya di dalam Terus ada kayak pemisah antara tutup sama produknya Jadi aman banget produk kamu gak bakalan tumpah-tumpah Yang paling aku kayak happy banget buat pake masker ini adalah Ini dapet sepatulanya Ini masker wangi banget Terus unik Dia tuh teksturnya gel Tapi dia gak gel yang cair gitu Dan yang paling penting adalah Dia tuh ada serpihan-serpihan kelompak mawar di dalam gelnya ini Terus kemasannya juga udah lengkap banget Disini ada ingredientnya, ada directionnya juga Terus disini juga ada masak ada luarsa Kalau kalian udah buka masker ini, masker ini cuma bisa dipake Atau cuma bisa bertahan 12 bulan Kalau misalnya kalian belum buka Kalian masih simpen beserta segel-segelnya Kalian bisa ikutin aja tanggal pada luarsanya yang ada disini Nah setau aku si Eileen Green ini punya kayak masker kayak gini Ada dua tipe Yang pertama ini rose jelly mask yang aku punya Yang kedua tuh matte mask gitu Jadi dia yang kayak charcoal abu-abu gitu Kalau gak salah Terus aku nyobain yang ini Karena ini tuh ada vitamin A dan vitamin E nya Yang bisa buat nyerahin dan memausturizing kulit kita Nah selain ada vitamin A dan vitamin E Rose jelly mask ini itu terbuat dari 100% bunga mawar Makanya pas tadi aku kasih tau Dalam sini itu ada kayak kelopak-kelopak bunga mawarnya Kecil-kecil gitu di dalam masker ini Bayangin aja kita maskeran pake kelopak bunga mawar gitu Terus ini juga ada aloe vera nya Ini wanginya tuh bener-bener wangi bunga mawar Nah menurut aku dia teksturnya unik Kalian bisa liat ini tuh kayak jelly Bener-bener jelly Tapi dia gak yang cair gitu loh Stay gini Pas dipegang ke tangan juga dia ringan Kayak langsung nyatu gitu Aku kayak udah gak sabar banget mau pake Yang pertama cuci muka kamu sebersih-bersihnya Pake produk cuci muka yang biasa kamu pake Terus keringin muka kamu Terus aku langsung ambil sepatulanya Dan ngambil si maskernya Terus ini makanya lumayan tebal Jangan terlalu tipis Tebel-tebel aja gak apa-apa Ini tuh ada bintik-bintiknya gitu Muka aku Ini bukan karena gimana-gimana Ini tuh kelopak bunganya Speechless Rasanya dipake ke muka Dia dingin banget Padahal aku gak masukin ke kulkas Aku simpennya di suhu ruangan yang biasa aja Tapi dia pas diaplikasiin ke muka Gila ini adem banget Mungkin karena dia ada aloe veranya Ini kalo mama aku liat Dikiranya ini tuh selai kali ya Terus dia warna maskernya gak bening Jadi dia kayak coklat muda gitu Kayak warna madu Sepatulanya sangat berfungsi dengan baik ya Oke ini aku udah pake ke seluruh muka Aku bakal diemin sekitar 15-30 menit Nah oke udah 30 menit berlalu Aku bakal bersihin maskernya yang ada di muka Terus aku bakalan cuci muka Tapi aku gak langsung cuci muka dengan keadaan kayak gini Jadi aku mau ngambil dulu si rose jelly masknya Pake spatula Jadi diginiin Tuh Menurut aku kalo kayak gini tuh bisa sekalian Ngangkat sel-sel kulit mati Karena jellynya tuh jadi kayak buteg gitu loh Jadi aku mikirnya kayak sel kulit mati aku ikut terangkat Karena si jellynya itu buteg Ini aku udah bilas muka aku Efek instant smoothnya tuh keliatan banget Aku pegang ini muka aku alus banget Dan menurut aku efek cerahnya langsung keliatan gitu Ya gak sih? Aku bakalan tampilin muka aku yang sebelum pake masker disini Jadi abis pake masker ini tuh aku kerasa muka aku tuh jadi lebih sehat gitu Karena adem Terus pas dipegang tuh kenyalnya berasa lembut juga Terus cerah juga Terus dia juga ada antibacterinnya Jadi ini bagus banget buat kamu yang kulitnya jerawatan Tapi buat temen-temen yang jerawatannya lagi gede-gede Atau jerawatannya lagi kebuka gitu Atau buat temen-temen yang abis exfoliating kulit Dia bakalan Cekit-cekit gitu rasa si maskernya Ini juga aman banget sama semua tipe kulit Tulit kamu mau normal, mau kering, mau berminyak, mau acne prone jerawatan Atau kulit sensitif Dia aman banget Terus ini juga ada anti-inflamasinya Jadi dia bisa mengurangi redness kamu Dia juga ada antioksidannya Jadi menurut aku ini tuh satu paket kombo yang wajib banget kalian coba Next yang gak kalah penasaran lagi buat aku cobain adalah Taraaa Ini adalah 7 Days Whitening Luxury Moisture Toner Jadi dia itu harusnya dipakainya 7 hari Kita bakalan langsung keliatan gitu loh hasilnya Cuman aku belum pake sama sekali Ini sekaligus first impression Aku bakalan update nanti gimana toner ini Mungkin di Instagram Makanya jangan lupa pola Instagram aku Jadi toner ini itu lebih concern ke mencerahkan atau memutihkan kulit Jadi dia ini toner yang bisa melembabkan kulit kita Terus juga dia terdapat kandungan-kandungan natural Jadi aman banget untuk dipake di semua jenis kulit Terus dia juga ada arbutinnya Yang kalian tau Kalo temen-temen udah penonton aku dari lama Aku sering mention ingredient arbutin Itu ampuh banget emang buat memutihkan kulit Terus dia juga bilang bahwa kandungannya semuanya itu high quality Terus dia juga ada hyaluronic acidnya juga Dia ada kandungan emas Kayak foil gold gitu Bisa buat kulit kita lembab Lembut dan halus Itu idaman semua wanita ya Terus sama ini tonernya kalo udah kamu pake Udah kamu buka Ini cuma bisa dipake itu 12 bulan Kalo kalian belum buka segelnya bisa langsung ikutin Tanggal kadar luasannya di boxnya Packagingnya sesuai namanya luxury Dia doff ungu gitu Cantik banget Ada emasnya Aku pertama kali liat ini tuh kayak liat juice Dia 200ml isinya Terus tonernya bener-bener warna kuning Terus gold gitu Kayak emas Kita pake toner yang berbahan dasar emas Kayak banget gitu ya Aku bakal tuang dulu di tangan Bener-bener emas Ada wanginya Cuma dia lembut dan gak terlalu gengges gitu Wanginya enak Ini teksturnya cair seperti toner pada biasanya Tapi gak terlalu yang bener-bener air gitu Masih kerasa kayak kentol-kentol gimana gitu Jadi cara pakenya dia tuh Ditaro aja ke kapas Kenapa di kapasnya itu Kotor banget Mungkin dia bisa jadi exfoliating juga Karena ini bener-bener ngangkat kotoran aku banget Gak nyangka kulit aku udah dimaskerin Udah dicuci Pake sabun juga Masih sekotor ini Ini aku tunggu sampe kering aja Sambil dipuk-puk Yang aku notice banget Wanginya enak banget Parah Terus ini di muka Muka jadi kenyal banget Lembab juga Terus dia ngasih kayak efek glowing gitu ya Tapi yang aku rasain kayaknya Kalo di kamera Kulit aku kayak flawless banget gitu Oke kesimpulannya adalah Apakah aku suka Aku cocok Atau aku akan memakai ini terus Apakah patut untuk dibeli Apakah worth to buy Jawabannya adalah Ini menurut aku Harus banget dicoba Karena yang pertama Skincare tuh kalo gak dicoba Gak tau dia cocok atau enggak Ini juga bakalan aku update Perkembangannya di instastory aku Terus juga aku suka First impressionnya Sama mereka berdua Karena bener-bener kasih Perubahan yang instannya tuh Bener-bener keliatan Terus juga kalian bisa dapetin Dua produk tadi Di webnya Aileen Grace Aku bakal taro disini Kalian bisa cek instagramnya Untuk informasi lebih lanjut Semua info produk yang aku pakai Beserta harganya Dan dimana belinya Aku tulis di description box Jadi make sure kalian cek description box Oke segitu aja Review first impression Sama tutorial cara pakai produk baru ini Dari aku Semoga kalian suka sama videonya Semoga pesan-pesannya juga tersampaikan Thanks for watching Sampai ketemu di video selanjutnya Bye Wassalamualaikum Sub indo by broth3rmax